Halo semua aku Adelwin alias Elwin bakal ngasih tutorial tentang bagaimana caranya setting grafik dan pakai mouse beserta keyboard buat main Fatal Frame 2 alias Project Zero 2 Deep Crimson Butterfly V Edition sama satu lagi di sini bakalan kalian temukan gimana sih caranya mempercepat jalannya si Mio Amakura atau karakter yang bakal kita mainkan di game ini Oh ya aku lupa bilang aku pakai Dolphin versi 5 0 18 648 ya kalian bisa pakai versi yang lebih tinggi dari ini rekomendasi lebih tinggi ya daripada lebih rendah karena aku takut kadang konfigurasinya beda-beda dan ini berlaku hanya untuk di PC ya teman-teman bukan di Android karena aku sendiri dia belum telusuri lebih lanjut atau reset tentang di Android bagian general kalian perhatikan aja yang centang-centang doang yang enggak dicentang jangan dicentang Oke ini 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 100% normal speed interface just built into the base of game names download game cover hard key require window focus in hybrid screensaver confirm on stop use panic handler so on screen display messages so active title in window title dan ini yang paling penting bagian mouse cursor visibility kadang tuh kita keganggu banget ya sama yang namanya kursor ketika main karena bisa bisa aja ngeganggu saat bisa aja ngetutup pas lagi kita mau Fatal Frameshoot gitu jadi usahakan dicentang bagian never berdia enggak nongol pas kita lagi seru main gitu kan sama lock mouse cursor biar dia enggak gerak-gerak keluar ke window lain gitu kalau kalian pakai dual monitor atau window mode audio default seperti ini petnya ya disesuaikan sama pet kalian masing-masing kukirani default nggak ada yang kubah gamecube ini enggak terlalu penting karena buat wis sama gamecube nah bagian ini wajib kalian centang ya use pal 60 mode kalau ini kalian enggak centang pasti bakalan terjadi nggak bisa main jadi pas pertama kali boot isonya bakalan nge-stack disitu terus infinite loading yang lain bebas kalian bagaimana kalau mau nyesuaikan silahkan bagian advance enggak pakai apapun ini kayak kayak hack aja dan kemudian kita lanjut ke setting controller nah disini yang perlu kalian pilih adalah emulator WMW remote Oke bagian konfigur pastikan kalian pilih di direct input slash 0 slash keyboard mouse karena disini aku bakal ngasih tutorial gimana sih caranya tanpa controller karena aku kira Hai kalau pakai controller terlalu ribet dimana kita ada gyroscope sensornya kalian tahu gyroscope ya sejenis kayak HP gitu ada sumbu XJZ nya jadi goyang-goyang sama kanan kirinya dihitung disini yang perlu kalian ubah disini adalah ini A bagian potretnya tuh klik 0 di kalian klik aja klik sekali klik 0 oke kalau kalian pengen ngilangin yang hot key ini atau udah hilang misalkan ini sekarang klik biar hilang klik tengah Oke sih klik tengah oke Scrollnya kalian klik kalian sesuai aja seperti ini B buat active view finder atau kamera backspace aku lupa nih buat apa kayaknya pause deh ya control dua tab buat buka menu M buat buka peta ini tanda plusnya ikutin aja biar kalian nggak ribet kalau kalian ngerasa ada yang nggak enak atau nggak nyaman kalian ganti sendiri oke kemudian beralih ke disini Oh ya aku lupa nancok jangan pilih yang lain yang nancok karena dia cuman bisa pakai nancok kalau kalian pakai klasik controller atau yang lain-lain aku yakin kalian nggak bakal bisa main kemudian ke motion simulation disini adalah shake-nya atau kalian pas lagi diceki sama setan kalian pilih Q sama E dan Z nya kalian kosongin klik tengah biar hilang ikutin ya semua oke dan bagian poinnya ini adalah jadi kanan kirinya kita pakai keyboard A sama D atas bawahnya pakai mouse tuh lihat reddotnya atas-atas bawah di sini kalian setting total yaunya 120 sama total piknya 120 biar dia tuh responsif gitu istilahnya biar enggak terlalu berat ke atasnya kalau kalian isi 60 misalkan kasih nanti kalian geser mouse-nya satu meter ke atas itu sekalian baru nyampe ujung itu ya ini aku udah riset sih atau aja segini kalau kalian pengen nyaman gameplaynya dan bagian up sama down gimana caranya ngasih kursor masih kalian bingung gitu kan klik kanan oke klik kanan ini bagian up-nya terus kalian Scroll kebawah cari bagian nah kursor ye yamin aku kebalik karena ada beberapa controller tuh atas bawahnya kadang ditukar-tukar jadi kalian kita harian ke bawah kameranya ke atas kalian harian ke atas kameranya ke bawah gitu aku nyamannya sesuai aja sih jadi nggak invert kalau kalian pengen setting kayak aku ya tinggal klik-klik dua kali set set gitu Nah kalau terjadi double kayak gini kalian hapus aja ini atau misalkan defaultnya gini ah ada dua kat jangan sampai ada dua disini ya hapus salah satunya dan pastikan itu yang bener yang tulisannya ijo dia bener nah kayak gini Oke nah berlaku yang sama ketika aja plusnya juga terus ini buat tilt nggak terlalu penting sih tapi kalau kalian pengen ikuti silahkan tilt sama swing tuh mirip-mirip ya miring-miringin remote-nya atau controller nya gyroscope nya berfungsi disini TGFH kita ikat jl hilangin keduanya dan ini default semua ditunai angle velocity kemudian beralih ke ini default motion input extension nah ini bagian nancangnya tombol c-nya kali kalian kasih space batannya shift dan movementnya sama kayak kita main game-game umumnya WS AD modifiernya diilangin aja udah gitu aja sih masalah extension motion simulation ini ya isi aja sama kayak motion simulation tapi aku cuman ngisi Q sama enya aja ini aku kosongin semua kalau kalian pengen ngisi ya isi aja enggak juga enggak apa-apa ini enggak aku apa-apa ya jangan lupa kalian bikin profil baru setelah men-setting semua misalkan fatal frame 2 save Oke biar kalian tuh simpen gitu karena kalian tuh pengen tiap game beda-beda misalkan aku ini kan pakai stick nih laut nah ini aku ada settingan buat pakai gamepad cuman ini bukan buat foto frame ya misalkan kayak gini kalian males setting lagi gitu jadi ya tinggal laut aja pilih foto frame 2 laut nah semuanya ntar ke laut sendiri biar nggak setting-setting manual gitu jangan lupa di close nah udah selesai tinggal main aja sama satu lagi kalau kalian jalannya terasa pelan banget ini ada kode yang bisa kalian tambahkan misalkan ini enggak berpengaruh ke gameplaynya ghostnya ya atau cetan-cetanya karena aku udah coba juga dari awal sampai akhir melawan ya boss terakhirnya itu kalian klik kanan di isonya ini kalian properties nah kalian pilih tab gecko coach nah kalian cari yang bagian tiga kali speedwalk nah biasanya udah ada default sih kalau kalian enggak ada klik aja download code di sini nah download code udah selesai 25 totalnya ini kalian kukira enggak bakalan kalian pakai sih karena menghilangkan keseruan dari game aku cuman pakai satu yaitu tiga kali spilt speedwalk biar simil jalannya cepat ini belum ada glitch sih sama ghostnya nggak ngefek misalkan kita jalannya tiga kali dia juga nggak ngefek tiga kali tetap normal kodenya udah kukak taruh di deskripsi teman-teman Oh ya satu lagi kalau kalian misalkan bingung controller nyata di settingnya gimana aku udah ngasih file-nya di bagian deskripsi kali kalian tinggal taruh aja dokumen kemudian pilih Dolphin emulator terus konfig profil wimau nah face kesini ya ini adalah konfigurasi hasil yang kita setting barusan atau kalian bisa pindahin langsung aja ke sini dan kalian bisa langsung boot gamenya teman-teman seperti itu Oke terima kasih sudah menyimak apa yang jadi tutorial kali ini semoga kalian suka jangan lupa subscribe kalau kalian suka kalau enggak juga enggak papa sampai jumpa lagi dengan tutorial elwin selamat menikmati see you again dadah